Siwaket hitam jelit 5. Losin tertawa geli. Perwira Siken. Kau hanya besar tubuhmu saja, akan tetapi pikiranmu sempit sekali. Kuda itu adalah kudaku sendiri yang harus kuambil kembali, dan kedatanganku tidak saja hendak memberi hajaran kepada maling kuda yang kau lindungi, akan tetapi juga menawan bangsa terendah Lui Tikong yang ternyata kau lindungi pula. Sementara itu, melihat kedatangan Losin, Lui Tikong menjadi pucat dan hendak melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba liin yang biarpun telah bertangan kosong, melompat dengan cepat sambil menyerangnya dan membentak. Bangsat pembunuh Hinagina. Jangan kau mencoba hendak lari tertaksa Lui Tikong mengelak dan membalas menyerang dengan pedangnya. Ia dapat menetapkan hatinya oleh karena di saat itu terdapat banyak kawannya yang tentu akan menghalangi Losin menyerangnya, maka ia lalu mainkan pedangnya dengan tetap. Sedangkan Ken Koin ketika melihat betapa liin menghadapi Tikong dengan tangan kosong saja, merasa lega dan ia tidak perlu menghuatirkan keadaan Tikong. Ia yakin bahwa menghadapi gadis yang bertangan kosong itu, Tikong takkan kalah. Akan tetapi, tetap saja Tikong merasa gugup dan takut. Ia juga khawatir kalau-kalau liin membongkar rahasianya, dan ia maklum bahwa biarpun seorang perwira, namun Ken Koin adalah seorang jujur dan raksasa muda itu amat mengagumi Kong Sin Ek. Kalau sampaikan Siang Kun tahu bahwa ia telah menyiksa dan membunuh si Dewa Arak itu, tentu keadaannya akan menjadi berbahaya sekali karena bantuan raksasa itu takkan dapat diharapkan. Maka ia lalu membentak. Liin, gadis liar. Tidak baik kita mengacaukan benteng. Kalau kau memang gagah, mari kita bertempur mati-matian di luar benteng Tikong bangsa terendah. Kau kira aku jerih kepadamu. Keluarlah dan kau akan ku binasakan di luar benteng Tikong melompat keluar dari pintu gebang, diikuti oleh Liin dan setelah tiba di luar, Tikong terus berlari menjauhi benteng itu. Hi, pengecut, hendak lari kemana seru Liin yang mengejar terus. Sementara itu, Lo Sin lalu berkata kepada Ken Koin. Ken Chiang Kun, sekarang harap kau suka mengembalikan kudaku. Sekarang aku ingat bahwa ketika kuda itu terjatuh, ia mendapat luka di lehernya dan kurasa luka itu sampai sekarang masih ada, tertutup oleh bulunya. Silakan periksa kalau kau tidak percaya. Ken Koin memang seorang jujur, maka ia lalu menyuruh orang mengeluarkan kuda itu dan ketika ia sendiri memeriksa kulit leher kuda dan menyingkap bulu-bulu yang halus dan gemuk itu, ternyata benar bahwa di situ terdapat bekas luka. Perwira raksasa ini memandang kepada si raja kuda terbang dengan muka penuh pertanyaan, akan tetapi licitun tersenyum mengejek sambil menggerak-gerakan pedangnya. Owian Chu hanya ngawur saja dan mengatakan hal yang kebetulan atau ia memang sudah tahu sebelumnya hingga mengeluarkan bukti palsu. Sudah jelas bahwa kuda ini kudaku, maka semua desakannya berarti menghinaku. Aku tantang Owian Chu untuk menentukan hak milik atas kuda ini dengan bertanding pedang maling kuda. Tanpa ditantang aku pun ingin sekali mengajar adat kepadamu bentak lesin sambil mencabut pedangnya. Bagus. Lihat pedang Likatun berseru dan menyerang dengan cepat. Ia menggunakan ilmu pedang Pek Ho Kiam Hoat, ilmu pedang Burung Ho Putih, dari cabang persilatan Tai San Pai, gerakannya cukup kuat dan cepat. Akan tetapi Losin yang merasa marah sekali kepada maling kuda yang curang ini, segera berseru nyaring sekali dan tubuhnya melompat, maka pedangnya terputar cepat menangkis pedang lawan lalu pemuda ini mengeluarkan ilmu pedang Hwiai Sian Leong Kiam Sud yang hebat. Licitun menjadi berkunang-kunang matanya ketika melihat betapa sinar pedang lawannya berkelebatan dan tubuh pemuda itu lenyap dari depannya. Ia mencoba untuk memutar pedangnya dengan gerak tipu dalam hujan membuka payung, sebuah gerakan mempertahankan diri dari serangan lihai hingga pedangnya terputar merupakan payung yang menjadi perisait dan yang melindungi tubuhnya. Akan tetapi ia tidak kenalkan kelihayan ilmu pedang Hwiai Sian Leong Kiam Sud apabila ia mengira bahwa ia akan mudah saja menghadapi ilmu pedang dengan gerakan dalam hujan membuka payung. Tiba-tiba pedangnya yang diputar cepat itu berhenti gerakannya seakan-akan menempel pada sesuatu yang kuat sekali dan ternyata bahwa pedangnya telah menempel dengan pedang di tangan Loh Sin, dan betapapun ia membetot dan menarik pedangnya tak dapat terlepas. Saat itu tangan kiri Loh Sin meluncur ke depan dan dua jari tangan pemuda itu dengan cepatnya menotok jalan darah TWI Hai Hiat hingga tubuhnya menjadi kaku dan ia berdiri tak dapat bergerak bagaikan patung dengan pedang masih di tangannya. Ha, ha, maling kuda yang jahat. Apakah sekarang kau masih mau merampas kuda Kuliai? Sekali tiba-tiba Ken Kokin berseru keras dan perwira raksasa ini melompat maju dan dengan tangan kiri ia menepuk pundak licipun dan dengan tangan kanannya ia menampar ke arah Loh Sin. Si Walet Hitam melihat datangnya tamparan yang amat kerasnya itu, sengaja tidak berkelit dan bahkan ia pun memukulkan tangan kirinya dengan kepalan terbuka untuk menyambut datangnya tamparan tangan koin. Dua telapak tangan bertemu hebat sekali dan akibatnya adalah licipun yang menderita celaka. Ternyata bahwa Ken Koin yang memiliki tenaga guakang, tenaga luar, luar biasa besarnya itu, tadinya memandang rendah dan mengira bahwa biarpun ilmu pedangnya membuat ia kagum, akan tetapi tenaga pemuda itu tentu tidak berapa hebat, maka ia membagi tenaganya menjadi dua. Yang sebagian kecil ia gunakan melalui tangan kiri untuk membebaskan licipun dari pengaruh totokan Loh Sin, sedangkan sebagian pula yang terbesar ia gunakan untuk menampar Loh Sin. Akan tetapi, ketika Loh Sin yang mengerahkan tenaga dalamnya menerima pukulan ini dengan tangan hingga dua tenaga raksasa ini bertemu dengan hebat. Ken Koin merasa terkejut dan tenaga pukulannya membalik. Untuk menjaga agar ia jangan mendapat luka di dalam, perwira raksasa ini menyalurkan tenaga yang kembali itu melalui tangan kirinya masih terpentang dan akibatnya terdengar suara krek dan patahlah tulang pundak licipun karena tekanan tangan kiri Koin yang berat dan keras. Si Raja Koda Terbang yang telah terbebas dari totokan, akan tetapi bahkan menderita tulang patah ini, menjerit kesakitan dan jatuh sambil memegang-megang pundaknya yang sakit sekali. Ken Koin terkejut dan heran. Tak pernah disangkanya bahwa Ooyan Cuselie itu hingga tidak saja dapat menghadapi tamparannya, bahkan dapat pula mengembalikan tenaga pukulan itu hingga tanpa disengaja ia telah melukai si Raja Koda Terbang. Mukanya menjadi merah dan sepasang matanya mengeluarkan cahaya penasaran. Ia lalu mencabut pedangnya yang panjang dan besar, dan membentak. Ooyan Cuselie, kau benar-benar lihai sekali. Biarlah aku mencoba sampai di mana ketajaman pedangmu, akan tetapi Losin yang merasa bahwa ia telah terlalu lama berada di dalam benteng, sedangkan si pencuri telah mendapat bagiannya dan kudanya telah kembali, dan ia ingin sekali melihat bagaimana keadaan Ling dan Tikong, maka ia lalu menjura dan berkata, Ken Chiang Kun, tenagamu hebat sekali. Biarlah lain kali saja kita bermain-main lagi. Ia lalu melompat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu keluar dari pintu benteng. Para anggota tentara hendak mengejar, akan tetap bikin koin membentak. Jangan bergerak, biar aku sendiri yang mengejar. Ia pun lalu melompat ke atas seekor kuda yang besar dan mengejar keluar. Lui Tikong yang melarikan diri sengaja memancing Ling ke sebuah tempat sunyi di mana terdapat batu-batu karang dan banyak rumput. Setelah berada jauh dari benteng itu, tiba-tiba Lui Tikong memutar tubuh dan menyerang. Ling perempuan tak tahu diri. Kau menghina suamimu sendiri marahlah wajah Ling ia bertelit ke kiri sambil memaki. Bangsa terendah bermulut kotor. Siapa sudi menjadi istirimu? Kita belum melangsungkan perkawinan, maka janganlah mulutmu yang sebentar lagi akan kuhancurkan itu menyebut-nyebut tentang suami istri. Cis, anjing tak tahu malu. Kebetulan sekali mereka berkelahi tempat di mana kedua orang pelayan si raja kuda terbang berada. Mereka ini sedang mencari rumput gemuk atas perintah majikan mereka untuk diberikan kepada kuda putih hasil curian itu. Melihat dua orang bertempur mati-matian, mereka berdiri diam tak berani bergerak bagaikan patung dan hanya memandang dengan hati bergebar. Lui Tikong menyerang dengan penuh kegemasan dan mainkan pedangnya dengan cepat sekali, akan tetap pilihin biarpun bertangan kosong, berkat ginkangnya yang sempurna dapat mengelap dengan cepat dan membalas dengan serangan-serangannya. Ia mempergunakan kedua tangannya untuk membalas dengan totokan-totokan maut, bahkan kakinya juga selalu mencari kesempatan untuk mengirim tendangan maut kepada pemuda yang amat dibencinya ini. Mereka bertempur mati-matian sampai lima puluh jurus lebih dan tiba-tiba liing teringat akan ilmunya ginsan chiang atau pukulan bubuk perak yang lihai. Melihat bahwa dengan tangan kosong ia sukar sekali mendesak Tikong, tiba-tiba ketika Tikong menusuk dengan gemas dan ia berjongkoh hingga ujung pedang lewat di atas kepalanya, dari bawah liing memukul dengan kedua tangan ke arah dada pemuda itu. Biarpun kedua tangannya tidak menyentuh dada lawan, namun tenaga ginsan chiang yang hebat itu telah menghantam dada Tikong dengan tepat. Lui Tikong memekik angeri dan tubuhnya terpental hingga kepalanya terbentur batu dan ia roboh tingsan sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan gemas dan girang, liing memungut pedangnya yang tadi dipakai oleh Tikong untuk menyerangnya, dan dengan pedang di tangan ia melangkah maju untuk mengirim tusukan maut. Akan tetapi, pada saat itu terdengar suara kaki kuda dan terdengar seruan Lohsin. Imoy, tahan Lohsin cepat melompat turun dan menghampiri gadis itu yang memandangnya heran. Mengapa pemuda ini mencegahnya membunuh pemuda jahat itu? Imoy, aku hendak membawa bangsat ini ke pek, masan, agar ia suka membuka pengakuan di depan makam Kong Plehpeh kata Lohsin sambil memeriksa luka Tikong akibat pukulan ginsan Chiang dari liing. Lohsin menggeleng-geleng kepala dan berkata, Hebat sekali pukulanmu, Imoy. Kalau kau sudah melatih pukulan ginsan Chiang itu dengan matang, kau akan menjadi lihai sekali keadaan Tikong memang payah. Untung baginya bahwa liing memang belum matang betul latihannya dalam ilmu pukulan ini hingga ia hanya menderita luka dalam yang hebat akan tetapi yang tidak membahayakan keselamatan jiwanya. Pada saat itu, terdengar suara kaki kuda dan nampakkan kok insi perwira raksasa itu mendatangi dan melompat turun dari kudanya. Oh Yansu, kau telah menyerang dan melukai seorang perwira kerajaan. Sudah menjadi kewajibanku untuk menangkapmu karena kau telah memberontak sambil berkata demi klan, kok in mencabut pedangnya. Ken Chiang Kun, aku kenal namamu sebagai seorang perwira yang gagah perkasa dan jujur. Kau tahu bahwa aku dan adikku ini terhadap Louis Tikong, terdapat permusuhan yang besar sekali. Aku tidak menyerang dan menangkap seorang perwira kerajaan, akan tetapi aku menangkap seorang penjahat besar bernama Louis Tikong. Lihat kedua tangan Losin bergerak cepat sekali dan tahu-tahu topi perwira dan tanda pangkat di dada baju Louis Tikong telah dicabut dan dirobek-robek, lalu dilempar ke atas tanah. Nah, bukankah dia sekarang Louis Tikong penjahat biasa saja dan bukan seorang perwira kerajaan koin memutar-mutar sepasang matanya yang bundar dan bulat, kemudian ia mengangguk-angguk. Aku memang tidak suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Akan tetapi, aku masih ingin sekali mengadu ilmu kepandayan dengan putera Anglian Lih Yap yang tersohor kalau kita berdua masih sama-sama hidup, lain kali aku pasti akan mencarimu untuk bermain-main sebentar, keci yang kun. Akan tetapi sekarang ini aku dan saudaraku ini mempunyai urusan besar yang penting sekali. Maafkan kami setelah berkata demikian, Louis Tikong lalu menangkap leher Tikong, menaikkan tubuh yang sudah lemas itu ke punggung Pek Iyong Ma, lalu ia mengajak Li Ing pergi dari tempat itu. Ken Koin hanya menggelengkan kepala saja sambil memandang sampai bayangan Louis Tikong dan Li Ing lenyap di sebuah tikungan, Kemudian ketika melihat dua orang pelayan si raja kuda terbang yang masih berdiri seperti patung, ia melompat ke depan mereka dengan pedang di tangan. Hayo katakan sebetulnya. Kalau kalian membohong, pedangku takkan mengenal ampun. Sebetulnya, kuda putih itu milik siapakah dengan tubuh gemetar kedua pelayan itu lalu berterus terang, menceritakan bahwa kuda itu benar-benar kepunyaan losin yang dicuri oleh majikan mereka dari rumah penginapan. Setelah mendengar ini, Koin dorong kedua orang pelayan itu sampai terguling-guling, lalu melompat ke atas kudanya dan cepat kembali ke dalam benteng. Dan pada saat itu juga ia mengusir keluar Li Chitun dari bentengnya. Sekarang kita ikuti perjalanan Ang Lian Li Hiap dan Hoi E Tian Kim Hang yang mengikuti Mei Ling untuk melihat keadaan Kong Liang yang terluka oleh tendangan Bong Chu Sian Jin yang lihai. Dengan hati penuh kekhawatiran, Ang Lian Li Hiap dan suaminya lalu mengajak Song Mei Ling untuk mempercepat perjalanan mereka dengan gadis cantik itu membawa mereka ke sebuah kelenteng yang terletak di luar kota Bun Chiang. Song Kong Liang rebah di atas balai-balai dan mendapat perawatan kepala Hwesyo dekudil itu. Ketika melihat kedatangan Lian Hwa dan Chin Han, Kong Liang mencoba untuk bangun dan memberi hormat. Akan tetapi Lian Hwa dan suaminya buru-buru mencegahnya dan mereka duduk di dekat pembaringan pemuda itu. Wajah yang tampan itu nampak pucat sekali, akan tetapi setelah suami istri pendekar itu memeriksa luka pada dadanya, mereka merasa lega, oleh karena biarpun tendangan itu amat hebat hingga mematahkan sebuah tulang rusuk, namun berkat keulatan dan kekuatan tubuh Kong Liang, maka pemuda ini terhindar dari bahaya maut. Apalagi ia cepat mendapat pertolongan pengobatan dan perawatan dari kepala Hwesyo yang mengerti tentang ilmu pengobatan, maka sekarang ia telah hampir sembuh, hanya tinggal menanti tersambungnya tulang rusuk yang patah. Jangan khawatir, Kong Liang, kata Ang Lian Li Hiap. Kita pasti akan membalaskan lukamu ini dan memberi hajaran kepada Bong Chu yang ternyata belum mau merubah adatnya yang buruk, dia lihai sekali, suci, kata Kong Liang. Biarpun ia telah buntung kedua lengannya, akan tetapi tendangannya hebat sekali dan sukar dilawan, Lian Hwa dan Chin Hon tentu saja dapat memaklumi hal ini oleh karena sebelum terbuntung kedua lengannya, memang kepandaian Bong Chu amat hebat dan lihai, bahkan lebih tinggi tingkatnya daripada kepandaian Song Chu Ling nenek kedua anak kembar itu. Dan dulu ketika Chin Hon turun tangan dibantu oleh Lian Hwa dan Tiang Pek, barulah mereka bertiga dapat mendesak Bong Chu. Maka kini tidak mengherankan apabila pertapa buntung itu masih dapat mempergunakan kedua kakinya untuk merobohkan Kong Liang. Beberapa hari kemudian luka di dada Kong Liang telah sembuh sama sekali dan mereka berempat lalu beramai-ramai naik ke Ho Amosan untuk mencari Bong Chu Sian Jin dan memenuhi tantangannya. Sebenarnya, Chin Hon dan Lian Hwa terlalu sembrono dan gengabah berani naik ke bukit ini, karena betapapun juga, harus diketahui bahwa di puncak bukit itu selain ada Bong Chu Sian Jin yang lihai, dan ada pula anak murid Bong Chu Sian Jin dan anak murid Lan Buen Yang Niang, juga si pertapa wanita yang amat tinggi ilmu kepandainya ini masih berada di situ pula. Dulu pernah mereka mengalami sendiri betapa hebatnya ilmu kepandain Lan Buen Yang Niang dan apabila tidak keburu datang Beng Sian Sian Sumaka tentu di pihak mereka tidak ada yang sanggup menghadapi pertapa wanita ini. Akan tetapi, Ang Lian Lian Hiap memang terkenal tabah dan pemberani sekali. Melihat betapa Kong Liang terluka, hatinya ini telah menjadi demikian marahnya hingga ia tidak mengadakan perhitungan lagi dan mendesak kepada suaminya untuk naik ke Hoa Amosan. Chin Hon juga mengerti akan kelihayan lawan yang berada di puncak Hoa Amosan, akan tetapi pendekar pedang ini pun tidak merasa jerih, oleh karena setelah kini ia memiliki ilmu Hulia Sian Leong Kiam Sud, gabungan ilmu pedangnya dan ilmu pedang Lian Hwa dan kini keduanya pergi bersama, apalagi yang harus ditakuti? Kalau saja pada waktu itu Bong Chu Sian Jin kebetulan berada di puncak bukit, pasti akan terjadi pertempuran yang dahsyat dan hebat sekali. Akan tetapi, kebetulan sekali Bong Chu Sian Jin dan He Keli Sutai serta Bimoli baru kemarin turun gunung untuk mencari tahu tentang musuh-musuh mereka, karena Bong Chu merasa penasaran mendengar betapa berkali-kali He Keli Sutai mengalami kekalahan dari Ang Lian Lian Hiap dan Hoa E. Tian Kim Hong, bahkan telah dikalahkan pula oleh si Walet Hitam. Putera Ang Lian Liap, kemudian kalah juga menghadapi Pe Chiu Kowai Hiapo E. Tian yang sebetulnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan dia. Ketika Chin Hong dan istrinya beserta sepasang muda-muda kembar itu tiba di kulil teratai putih di puncak bukit Hoa Mosan, kulil itu nampak sunyi. Di depan kulil ini nampak seorang pemuda berusia kurang lebih sebaya dengan kong liang, pemuda bertubuh tinggi besar berkulit kehitam-hitaman dan pakaiannya seperti seorang petani sederhana. Memang ia seorang petani tulen, terbukti dari kecakapannya mengayun cangkul yang pada saat itu dikerjakannya untuk mencangkul tanah di depan kulil. Agaknya pemuda petani itu hendak menanam sayur dan sedang bekerja dengan penuh perhatian hingga ia tidak melihat kedatangan empat orang tamu itu. Ketika Chin Hong dan kawan-kawannya sudah datang dekat, barulah ia mendengar suara mereka dan ia segera menunda pekerjaannya dan menengok. Pada wajahnya yang gagah dan tampan itu nampak sepasang matanya yang memandang heran dan sekali lihat saja Chin Hong dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berhati pulos dan jujur. Ia lalu menjurah kepada petani muda itu sambil bertanya. Saudara yang baik, dapatkah kau memberitahu kepada kami di mana ada nyalan BN Yang Niang dan Bong Cusian Jin. Wajah petani muda itu tiba-tiba berubah dan terang bahwa ia merasa terkejut dan heran. Sepasang matanya yang bersinar terang itu memandang ke arah tamu-tamu itu seorang demi seorang dan secara sopan. Ia segera mengelihkan pandang matanya ketika ia menatap wajah Mei Ling, hingga diam-diam Lian Hwa merasa suka kepada petani muda yang tahu akan kesopanan ini. Petani muda ini membalas memberi hormat ketika ia menjawab, Maaf, Siaw Teh yang muda berlaku lancang menjadi wakil tuan rumah, karena sesungguhnya selain pekerjaan mencangkul dan menanam sayur Siaw Teh tidak tahu apa-apa. Cui, saudara sekalian, ini siapakah dan ada kepentingan apa hendak bertemu dengan Niang Niang dan Bong Cusuhu Chin Hon dan kawan-kawannya tercengang mendengar ucapan ini karena ucapan yang penuh kesopanan dan teratur ini menandakan bahwa petani ini bukanlah petani biasa, dan mereka menyangka bahwa pemuda petani ini tentulah murid dari Lan BN Yang Niang atau Bong Cusian Jin. Akan tetapi, oleh karena petani muda itu bicara dengan sopan, Chin Hon juga menjawab dengan halus pula. Tolong beritahu kepada Lan BN Yang Niang dan Bong Cusian Jin bahwa kami berempat, Ang Lian Li Yap, Hwe E Tian Kim Hong, dan kedua saudara Song datang hendak bertemu memenuhi tantangan Bong Cusian Jin yang diucapkan beberapa hari yang lalu. Dan saudara ini siapakah bukan main terkejutnya pemuda itu yang bukan lain adalah Yap Bun Gai, murid dari Bong Cusian Jin. Ia segera menjurah dengan hormat sekali kepada mereka berempat, terutama kepada Chin Hon dan Lian Hwe E. Maaf, maaf, Siaw Teh yang rendah berlaku kurang hormat. Tidak taunya kami kedatangan pendekar-pendekar ternama yang berilmu tinggi. Siaw Teh yang bodoh bernama Yap Bun Gai, dan Bong Cusian Jin adalah guruku. Chin Hon dan Lian Hwe E merasa heran sekali, karena tak pernah disangkanya bahwa Bong Cusian Jin mempunyai seorang murid yang begini sopan santun sikapnya yang mempunyai sepasang metu demikian jujur. Akan tetapi, ketika mendengar bahwa petani muda ini murid Bong Cusian Jin yang telah melukai kakaknya, Mei Ling tak dapat menahan sabar lagi dan ia melompat maju dan mengirim tamparan pada muka petani muda itu. Loh, tamparan ini tepat mengenai Pipi Bun Gai dan karena Mei Ling menampar dengan memergunakan tenaga Lue Kang, maka apabila yang kena tangan itu bukan orang yang memiliki kepandayan, tentu tulang rahangnya akan terlepas dan giginya akan copot semua. Akan tetapi, ketika ditampar Pipinya, kulit muka Bun Gai hanya menjadi merah saja dan pemuda ini sedikit pun tidak mengeluh atau memperlihatkan rasa sakit, sungguh pun tamparan itu telah membuat ia merasa perih dan pedas pada Pipinya. Hal ini dapat menyatakan betapa tingginya ilmu kepandayan Bun Gai. Chin Hon dan Lian Hwa juga maklum akan hal ini dan hendak mencegah Mei Ling berlaku lancang, akan tetapi, gadis ini ketika melihat betapa tamparannya diterima dengan tersenyum saja oleh Bun Gai, menjadi marah sekali dan kali ini ia mengirim pukulan hebat ke arah ulu hati pemuda tani ini. Maaf, aku yang bodoh menjaga diri, kata Bun Gai dan cepat ia mengelak dari serangan Mei Ling yang berbahaya itu. Chin Hon hendak memisah mereka, akan tetapi tiba-tiba Lian Hwa memegang tangan suaminya dan berbisik. Biarlah kita lihat sampai di mana kelihayan murid Bong Chu ini ternyata bahwa ilmu silat Bun Gai benar-benar lihai. Tubuhnya biarpun tidak segesit Mei Ling yang memiliki ginkang sempurna, namun ia ternyata tenang sekali dan dapat menjaga diri dengan amat baiknya. Pertahanannya kokoh kuat dan tenaga luakangnya cukup tinggi hingga biarpun Mei Ling telah mengeluarkan seluruh kepandayan dan tenaganya, ia tidak dapat mendesak lawannya. Yang paling mengherankan dan membuat Chin Hon dan Lian Hwa melongo karena tidak mengerti adalah sikap pemuda tani murid Bong Chu itu. Bun Gai ternyata sama sekali tidak mau membalas serangan-serangan Mei Ling yang datang bertubi-tubi itu dan hanya menjaga diri dengan kuatnya. Alangkah bedanya sifat pemuda ini dengan suhunya yang kejam. Tadinya Kong Liang hendak membantu adik perempuannya, akan tetapi ketika melihat betapa pemuda tani itu sama sekali tidak mau membalas dan tidak mau menyerang Mei Ling, terpaksa ia urungkan niatnya karena merasa malu. Terlalu sekali kalau ia pun harus turun tangan mengeroyok seorang lawan yang sama sekali tidak mau membalas. Mei Ling merasa penasaran, malu, dan gemas sekali karena mendapat kenyataan bahwa ia sama sekali tidak berdaya terhadap pertahanan pemuda tani yang kelihatan bodoh itu. Ia malu karena ia pun tahu betapa pemuda itu tidak mau membalasnya, dan bahkan kalau menangkis selalu mempergunakan ilmu luekang hingga lengan tangan pemuda itu menjadi lunak seakan-akan pemuda itu merasa khawatir alau akan mendatangkan rasa sakit pada lengannya yang berkulit halus dan putih bersih itu. Dalam kemarahannya, ia lalu mencabut pedangnya yang berkilau saking tajamnya. Mei Ling Chin Hon menegur akan tetapi lagi-lagi tangan istrinya menyentuh tangannya dan ketika ia menengok, ia heran sekali melihat betapa istrinya memandang dengan wajah berseri dan bibir tersenyum. Maaf, maaf kata lagi Bun Gai yang terkejut juga melihat kenekatan Mei Ling dan ketika ia merogoh saku bajunya yang lebar, ia telah mengeluarkan sebuah kebutan. Ternyata pemuda ini mempelajari kerusuhnya mempergunakan senjata yang istimewa, yakni sebuah kebutan. Sebetulnya di samping kebutan ini, Bun Gai juga mempelajari permainan tasbeh dari suhunya yang lihai sekali, akan tetapi oleh karena ia entah bagaimana tidak tega untuk menyerang dan tidak senang untuk bermusuh dengan para tamunya yang didengarnya dari orang-orang berilmu tinggi yang amat tersohor, Maka ia tidak mau mengeluarkan tasbeh itu dan hanya memergunakan kebutan untuk menjaga diri. Mei Ling cukup gagah untuk sudi menyerang orang yang bertangan kosong, maka ia tadi menanti sampai pemuda tani itu menarik keluar kebutannya, kemudian ia membentak. Lihat pedang dan menikam dengan hebat. Harus diketahui bahwa gadis ini mendapat latihan ginkang dari neneknya, yakni Song Chuling Si Dewi tanpa bayangan dan mempunyai kepandaya ilmu pedang yang telah ditambah oleh pelajaran dan petunjuk dari Lian Hwa, maka ilmu pedangnya ini amat cepat dan gesit gerakannya. Akan tetapi, ketika Bun Gai mempermainkan kebutan yang mengeluarkan angin menyambar, baik Chin Hon maupun Lian Hwa menjadi kagum sekali. Mereka dapat menaksir bahwa ternyata Bong Chu Sian Jin yang telah buntung tangannya itu telah menurunkan ilmu kepandayanya kepada pemuda tani ini. Mudah mereka duga bahwa Mei Ling bukanlah lawan pemuda ini dan benar saja, setelah bertempur 30 jurus lebih, pedang Mei Ling sama sekali tak berdaya dan bahkan beberapa kali pedang itu telah terlibat oleh hujung kebutan dan tak dapat dilepaskan. Akan tetapi, tiap kali Mei Ling sudah merasa bingung dan gemas, Bun Gai sengaja melepaskan libatan kebutannya dan kembali Mei Ling menyerang dengan sia-sia, karena tak sebuahpun serangannya berhasil menyentuh ujung baju Bun Gai. Dan seperti juga tadi, Bun Gai sama sekali tidak mau membalas menyerang. Hal ini membuat Mei Ling penasaran dan mendongkol sekali hingga hampir saja ia menangis. Kalau kau memang jantan, kau balaslah teriaknya sengit dan dengan isak hingga lian Hwa dan Chin Hong dan Biam geli. Orang sudah mengalah dan tidak mau membalas, akan tetapi gadis itu bahkan minta dibalas. Kita tidak bermusuh, mengapa aku harus membalas jawab Bun Gai sambil menyampok tusukan gadis itu dengan ujung kebutannya? Pengecut! Balaslah, balaslah kalau kau memang laki-laki teriak Mei Ling dan kini mengeluarkan dua butir air matu dari matanya. Ia merasa gemas dan sakit hati sekali karena merasa betapa pemuda tani itu mempermainkannya seperti seekor kucing mempermainkan tikus. Entah mengapa, tiba-tiba Bun Gai mengendurkan gerakan kebutannya dan ketika pedang Mei Ling menusuk ke arah dadanya, pemuda ini hanya mengelak sedikit. Terdengar suara kain robek dan dari pundak pemuda ini mengalir darah. Ternyata bahwa kulit pundaknya telah kena tergores pedang. Melihat ini, tiba-tiba Mei Ling terkejut sekali dan melompat mundur. Gadis yang tadinya merasa gemas sekali ini, tak pernah menyangka bahwa ia akan melukai lawannya dan tahu-tahu sebuah serangan yang demikian sembelarangan saja telah dapat melukai pundak pemuda tani itu. Ia seakan-akan dapat menduga bahwa pemuda itu sengaja memberikan kulit pundaknya tergores pedang. Bun Gai menjura kepada Mei Ling dan tersenyum sambil berkata, Nona lihai sekali, aku Yap Bun Gai yang bodoh mengaku kalah, Chin Hon dengan kagum sekali melangkah maju dan berkata, Saudara Yap, kepandaianmu benar-benar hebat dan pantas sekali kau menjadi murid Bong Chu Sian Jin yang lihai. Kami memang tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan kau, dan apabila memang ada oleh karena kau mempunyai hubungan dengan suhumu, namun sikapmu ini cukup untuk menghapus semua sikap bermusuh yang ada di dalam dada kami. Sekarang tolong kau beritahukan kepada suhumu tentang kedatangan kami, Maaf, terpaksa Xiao Teh tak dapat memberitahukan di mana adanya suhu karena suhu telah pergi turun gunung kemarin bersama dengan suci He Li Sutai dan muridnya, entah kemana tidak memberitahukan kepada Xiao Teh, sedangkan Yang Niang Yang Chuwe cari itu sedang bersama di di dalam kuil, agaknya kau tidak mau mengganggulan Buen Yang Niang. Baiklah biar aku sendiri yang memanggilnya keluar, setelah berkata demikian, Lian Hwa lalu mengerahkan tenaga He Kang pada suaranya lalu memanggil ke arah kuil itu. Lan Buen Yang Niang. Aku Ang Lian Li Hiap telah datang menghadap. Kalau Niang Niang suka menerima kami, silakan keluar Ya Buni Gai terkejut sekali mendengar suara ini yang mengandung tenaga dalam demikian hebatnya. Untung bahwa pendekar wanita ini tadi tidak turun tangan, kalau turun tangan ia merasa tak sanggup melawannya. Tiba-tiba berkesyurangin dari dalam kuil dan mendengar suara halus. Siam Chai dan Tau-Tau tubuh Lan Buen Yang Niang yang telah berada di depan mereka dengan tasbeh di tangan kiri dan kebutan di tangan kanan. Semua orang memandang Kagum dan Chin Hon serta istrinya maklum bahwa ilmu kepandayan pertapa wanita tua ini hebat sekali. Chin Hon berkata sambil menjurah, Niang Niang, apakah semenjak kita berpisah, Niang Niang selalu dalam keadaan baik. Pertapa wanita itu tertawa dengan suara ketawanya yang halus dan merdu. Hwee Tiang Kim Hong, makin tua kau makin gagah dan istrimu juga masih cantik saja. Kau belum berubah dan masih tetap sopan santun seperti dulu, ha, ha maaf, Niang Niang, kata Lian Hwee A. Kami datang memenuhi undangan Bong Chu Sian Jin pada beberapa hari yang lalu ketika ia melukai adikku ini dengan tendangannya, Hwee Niang Niang memandang kepada Kong Liang, lalu berkata, Undangan apakah yang kau maksudkan, Ang Lian Lih Yap dia menantang kami, Hwee Niang Niang menghela nafas, memang Bong Chu masih berdarah panas. Pini makin tua makin bernasib buruah hingga masih saja terbawa-bawa dan tersangkut oleh urusan permusuhan yang menjijikan ini, Hek Li Sutai juga sudah memberi penghormatan dan berkunjung di tempat kami kata Ang Lian Lih Yap dengan suara tegas karena ia bermaksud bahwa dari pihak Landwee Niang Niang masih ada sikap bermusuhan itu. Kembali Landwee Niang Niang menarik nafas panjang. Ya, ya, memang aku tahu dan aku harus mempertanggungjawabkan segala sepak terjang mereka. Akan tetapi, Bong Chu yang mengundang kalian, kebetulan sedang turun gunung. Kalau kalian bertemu dengan dia atau dengan muridku di jalan dan terjadi pertempuran, aku orang tua yang sudah hampir mati tidak mau ambil peduli. Sebaliknya kalau kalian tetap hendak mengadakan pertandingan di atas puncak Hoa Mausan ini, sekarang akulah yang mengundangmu dan datanglah di sini tiga bulan lagi pada saat bulan sedang purnama. Setelah berkata demikian, pendeta wanita yang tua sekali itu lalu menganggukkan kepala tanda memberi salam, lalu berjalan kembali memasuki kuil dengan perlahan. Chin Hon dan Lian Hwe asaling memandang, kemudian mereka turun gunung setelah mengucapkan terima kasih kepada Bunigai. Pemuda tani ini berkata, Xiaote juga merasa berduka sekali dengan adanya permusuhan-permusuhan yang tidak sehat ini. Mengapa orang harus bermusuhan? Apakah kita mempelajari sedikit ilmu kepandayan hanya untuk saling melukai dan saling membunuh? Sambil berkata demikian, ia melirik ke arah Mei Ling dengan pandangan mati yang jujur sehingga gadis itu menundukkan kepala dengan wajah merah. Chin Hon berkata, Saudara Yap, kau memang baik sekali dan kami pun akan merasa gembira dan beruntung apabila suhumu memiliki kejujuran dan kemuliaan hati seperti kau. Dalam hal ini, agaknya kau harus menjadi guru dari Bong Chu. Bunigai tercengang dan ia memandang kepada empat orang itu sampai keempatnya lenyap di bawah gunung. Pemuda ini berdiri termenung dan bayangan Mei Ling yang manis serta gagah itu terbayang di depan matanya. Entah mengapa, selama hidupnya baru kali ini ia tertarik dan suka sekali kepada seorang gadis. Ia berdiri termenung lama sekali, kemudian ia mengambil cangkulnya dan mencakul tanah demikian kerasnya seakan-akan ia merasa gemas terhadap sesuatu, sehingga air lumpur memercik ke atas dan mengotori pakaiannya namun tidak dihiraukannya sama sekali. Setelah berhasil menawan tikong, Lo Sin bersama Li Ling pergi meninggalkan perwira raksasa Ken Koin, lalu berhenti di sebuah jalan perempatan dan Lo Sin berkata kepada Li Ling, Imoi, sekarang kita harus berpisah. Kau harus segera pulang dan menuturkan segala pengalamanmu kepada orang tuamu. Aku hendak mengantar bangsat ini ke Pek Masan agar ia mengakui semua perbuatannya di depan makam Kong Teh Peh. Setelah itu, jangan khawatir, aku tentu akan pergi menghadap N.I.O. Pehu untuk memohon maaf dan aku akan menerima saja apabila N.I.O. Pehu hendak memberi hukuman kepadaku, akan tetapi Li Ling memandangnya dengan matanya yang indah dan gadis ini menggeleng kepala. Imoi, jangan begitu. Kau pulanglah. Tidak kasihankah kau kepada ayah ibumu? Mereka tentu merasa berkhawatir sekali karena kau pergi tanpa pamit. Lebih baik kau pulang sekarang juga agar mereka merasa tenteram dan girang, kembali gadis itu menggeleng kepala, kali ini keras-keras dan sambil menggigip bibirnya. Eh, kenapa Ing Moing? Tanya Lo Sin dengan heran sekali. Pertanyaan yang diucapkan dengan suara halus dan mengandung penuh perhatian ini merupakan dorongan terakhir bagi Li Ling sehingga gadis ini tidak kuat lagi menahan tangisnya. Ia berdiri dengan tubuh bergoncang-goncang dan kedua tangannya menutupi muka. Dari celah-celah jari tangannya, butiran-butiran air mata menitik turun. Lo Sin terkejut sekali dan ia mendiamkan saja kodanya yang makan rumput sedangkan tikong masih pingsan dan rebah melintang di atas punggung kuda bagaikan seikat kayu. Pemuda ini merasa kasihan sekali dan ia tidak dapat menahan hatinya melihat gadis ini menangis demikian sedihnya dan tak terasa lagi kedua tangannya lalu terulur ke depan dan memegang kedua pundak gadis itu dengan sentuhan mesra. Imoy, jangan menangis, Imoy, aku tidak tahan melihatmu mendengar suara ini dan merasa betapa pundaknya terpegang dengan mesra. Entah mengapa, Li Ling merasa hatinya seperti diremas-remas dan tangisnya makin menghebat lagi. Ia menangis sampai terseduh-seduh dan tubuhnya menjadi lemas dan kakinya menggigil karena perasaan hatinya yang menggelora. Ia merasa berduka sekali walaupun pada saat itu ia sendiri tidak mengerti mengapa ia merasa demikian sengsara dalam hatinya. Imoy, diamlah, Imoy, tenangkanlah hatimu, disiklosin dan ia mendekap kepala itu ke dadanya. Untuk beberapa lama Li Ling tidak bergerak dan menangis di atas dada pemuda itu. Ia merasa amat senang, aman dan sentasa dalam dekapan pemuda itu seakan-akan seorang anak kecil dipeluk ibunya. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan merenggutkan kepalanya dari dada Lo Sin. Ia melangkah mundur dua tindak dan ketika melihat pandang mata Lo Sin yang mesra dan penuhap perasaan itu, ia membelalakan mata seperti seekor kelinci melihat wular. Bencinya timbul seketika terhadap pemuda ini. Kau, kau, orang kurang ajar. Laki-laki tidak sopan jari telunjuknya menuding ke arah muka Lo Sin dan jari itu gemetar. Lo Sin terkejut sekali. Imoy, mengapa kau begitu marah? Apakah salahku terhadapmu kau, kau, laki-laki kurang ajar. Kau mempergunakan kelemahan hatiku untuk berbuat kurang ajar dan memeluku. Lo Sin, kau seorang suami yang tidak setia. Kau mengkhianati dan mencurangi istrimu gadis ini lalu menutup mukanya dan menangis lagi. Tentu saja Lo Sin menjadi bengong dan memandang ke arah gadis itu dengan khawatir. Gilakah gadis ini karena kesedihannya? Ia melangkah maju dan mendekati. Imoy, tenanglah dan sadarlah kau. Aku tidak mengerti apa arti kata-katamu tadi. Suami tidak setia? Mencurangi istri? Apa, apa maksudmu penipu busuk? Kau masih mau bersandiwara di depanku gadis itu memandang dengan meti merah. Bukankah kau sudah beristeri? Dan kau masih memandang padaku dengan meti seperti itu? Cih, tidak tahu malu Lo Sin merasa seakan-akan ada pedang tajam ditodongkan ke dadanya. Tak terasa lagi ia melangkah mundur dua tindak. Matanya terbelalak menatap wajah liing Imoy, apa maksudmu? Siapakah yang sudah beristeri? Dari siapa kau mendengar berita gila ini? Aku belum pernah beristeri. Apa kau mengimpi kini liing yang merasa terheran sehingga ia lupa untuk menangis? Apa? Kau belum beristeri? Dan, dan surat orang tuamu dulu kini taulah Lo Sin bahwa tentu terjadi sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Imoy, apakah yang kau baka dalam? Surat orang tuaku setelah menelan ludah beberapa kali, gadis ini berkata, Dulu orang tuamu mengirim surat kepada orang tuaku, malah akawi, pesuruh kami itu terbunuh oleh perampok akan tetapi surat orang tuamu itu berhasil ditemukan oleh tikong, dan Tiba-tiba liing menjadi pucat sekali dan memandang dengan metel, terbelalak, ke arah tubuh tikong yang masih menggantung di punggung kuda. Kemudian, tiba-tiba gadis ini tertawa bergelak-gelak dengan keras sehingga Lo Sin harus menangkap tangannya dan membentak. Liing, diamlah. Kau seperti mayat tertawa liing masih menahan geli hatinya dan dengan air mata masih bercucuran, ia mendekat mukanya lagi dan suara ketawanya masih terdengar. Aku tahu, ha, ha, aku tahu sekarang, ha, ha, alangkah bodohnya kita, ha, ha, Imoy, sabarlah dan ceritakan padaku dengan tenang ah, Sinko, kami sekeluarga ternyata telah menjadi korban pengkhianatan dan kejahatan bangsa terendah itu. Dulu kami menyuruh AKWI untuk memberi surat kepada orang tuamu, kemudian AKWI pulang sambil membawa surat orang tuamu sebagai balasan. Dan AKWI terbunuh oleh perampok, yakni menurut cerita bangsat itu, dan surat orang tuamu itu dibawa oleh tikong. Dan, dan isi surat itu menyatakan bahwa kau, kau telah beristeri, Loh Sin tiba-tiba melepaskan lengan liing dan ia membanting-banting kaki. Keparat busuk. Jahanam besar. Kalau saja tidak hendak membawanya kepekemasan, sekarang juga ku hancurkan kepala Jahanam ini. Dengarlah, Imoy. Kau belum mengetahui semuanya. Di dalam surat orang tuaku sama sekali tidak disebut bahwa aku telah beristeri, bahkan ayah ibuku telah mengajukan, lamaran padamu. Dapat kau bayangkan betapa menyesal hati ayah dan ibu ketika surat lamaran itu tidak dibalas oleh orang tuamu, bahkan tahu-tahu datang surat undangan bahwa kau, akan menikah. Memang jahat benar Lui Tikong ini, tentu dia yang telah membunuh AKWI dan telah mengubah isi surat orang tuaku keduanya diam untuk beberapa lama, memikirkan kecurangan yang jahat dari perwira si Lui itu, yang telah berhasil membuat N.I.O.T. yang pek tertipu. Akhirnya dengan wajah kemerah-merahan Lui Ing bertanya. Tidak, tidak salahkah kata-katamu tadi kata-kata yang mana bahwa, bahwa keluarga lo, melamar aku ia menundukkan muka dan tidak berani menentang pandang mata Loh Sin yang memandannya dengan tersenyum. Mengapa salah? Agaknya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi ayah, terutama bagi ibu, untuk berbesan dengan N.I.O.P. dan menjodohkan aku dengan kau liing mengering tajam tanpa berani memandang langsung. Dan kau sendiri? Lebih-lebih aku. Imoi, aku, aku, Loh Sin merasa betapa hatinya berderbar, mulutnya kering dan ia tak kuasa menggerakkan bibirnya lebih lanjut. Kau, apakah, Sinko? Teruskan kata-katamu aku suka kepadamu, Imoi. Akhirnya Loh Sin berbisik perlahan. Li Ing menundukkan kepala makin dalam hingga dagunya menempel di dada dan wajahnya makin merah sampai ke telinganya. Mungkinkah putera Anglian Lih Yap yang gagah perkasa, putera pendekar besar yang terkenal pandai, suka kepada seorang bodoh, berkepandai yang rendah dan bermuka buruk seperti aku bisiknya. Loh Sin melangkah maju dan memegang kedua tangan gadis itu. Imoi, bisiknya dengan suara gemetar karena penuh perasaan, aku tidak peduli kau ini siapa dan putri siapa, yang terpenting bagiku ialah kau sendiri, pribadimu yang menarik hatiku. Semenjak aku melihatmu di dalam hujan badai itu sungguhpun aku belum tahu siapa adanya kau, aku, aku telah yakin, teruskan, Sinko, disikuliin tanpa berani mengangkat muka. Aku, aku telah yakin bahwa kau lah orangnya, bahwa kau seorang lah dan bukan gadis lain, yang patut menjadi pujaanku, mengalirlah air matu di kedua pipi darah itu, karena hatinya merasa terharu, girang, berduka, dan amat berbahagia. Tanpa terasa lagi, jari-jari tangannya membalas pegangan tangan Loh Sin hingga jari-jari tangan sepasang anak muda ini saling menekan dengan erat dan mesra. Pada saat mereka saling memandang dengan mesra dan penuh rasa cinta kasih, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara bentakan keras, bangsat muda kurang ajar. Kau mencemarkan nama orang tuamu dan tiba-tiba N.I.O.T. yang pek dengan metal liar karena marahnya dan pedang di tangan telah berdiri di dekat mereka. Kemesraan tadi telah membuat Loh Sin dan Li Ing tidak tahu dan tidak mendengar akan kedatangan orang tua gagah ini. Ayah seru Li Ing dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Jangan menyebut tayah kepadaku, anak yang membuat cemar nama orang tua katanya dan dua butir air mat mengalir dari kedua matu sigaruda kuku emas ini. Kemudian ia memandang kepada Loh Sin seakan-akan hendak menelan pemuda itu bulat-bulat lalu berseru. Loh Sin, kau mengandalkan kepandayanmu dan kegagahan orang tuamu untuk menghina dan merendahkan aku. Kau telah melukai calon mantuku, merusak nama baikku dan kini kau menggoda puteriku. Bagus, hari ini kalau bukan kau tentu aku N.I.O.T. yang pek yang mati di ujung pedang setelah berkata begitu. Ia menerka memaju, melakukan serangan kilat dengan pedangnya ke arah dada pemuda itu. N.I.O.P. Tahan dulu seru Loh Sin dengan terkejut sekali dan cepat mengelak. Siapa sudi menjadi pah-pahmu seru N.I.O.T. yang pek? Yang menyerang lagi lebih hebat. N.I.O.P. Tahan dulu teriak Loh Sin dengan bingung sekali, akan tetapi ia cepat melompat jauh menghindarkan serangan yang hebat dan berbahaya itu. Akan tetapi, N.I.O.T. yang pek dengan marah yang luap-luap mengejar dan menyerangnya lagi. Ayah Li In berteriak-ngeri sambil menangis. Akan tetapi, N.I.O.T. yang pek yang sudah seperti gila karena marahnya, mendengar teriakan puterinya ini, menjadi makin marah dan terus menyerang makin hebat. Loh Sin sibuk juga menghadapi serangan ini dengan tangan kosong, dan untuk mencabut pedangnya, ia tidak berani, karena maklum bahwa hal ini bahkan akan menambah kebencian orang tua ini kepadanya. Sambil mengelak cepat ia lalu berseru. N.I.O.P. Dengarlah keterangan ku tutup mulut dan cabutlah pedangmu kalau kau memang gagah si Garuda kuku emas mendesak terus. Ayah! Aku, aku cinta padanya, kata Li In tanpa disadarinya dengan suara memilukan. N.I.O.T. yang pek, tersentak kaget. Tangannya menjadi lemas dan ia berhenti menyerang, memandang kepada puterinya dengan wajah pucat. Apa? Anak durhaka, anak puthau, tidak berwakti. Kau memalukan orang tua. Kau, kau tergila-gila kepada seorang yang sudah beristeri? Jahana merendah, ah, tiang pek, dosa apakah yang telah kau lakukan dulu pendekar ini menundukan kepala dengan wajah sedih sekali? N.I.O.P. Dengarlah, aku, belum, diam kau, diam. Jangan membuka mulutmu yang busuk dan penuh tipu muslihat. Pergilah kau ia menudin kepada Li In dan mementak marah. Pergi kau daripadaku. Pergi ayah Li In menjerit lagi. Cukup pergi lekas, kalau tidak, akan terjadi ayah membunuh anaknya. Marilah, Imoy, Losin menghampiri gadis itu dan menarik tangannya. Marilah kita pergi saja dulu. Tak ada jalan lain, sambil terisak-isak Li In menurut saja tangannya ditarik pergi oleh Losin. N.I.O.P. Yang pek, berdiri tak bergerak, memandang ke bawah seperti patung. Tiba-tiba terdengar rintihan dan suara lemah. Gau, ayah mertua, pendekar tua ini menengok dan pada saat itu, Louis Tikong yang sudah siuman kembali lalu mencoba untuk bergerak, akan tetapi karena tubuhnya lemah sekali, ia bahkan terguling dari atas punggung kuda. Tikong seru N.I.O.T. yang pek, perlahan dan ia memburu kepada pemuda itu. Sedangkan pek, Li Yong Ma ketika merasa betapa beban di punggungnya telah lenyap dan melihat Losin pergi meninggalkan tempat itu, lalu meringkik dan tiba-tiba ia berlari mengejar ke arah majikannya yang telah pergi jauh. Sementara itu, Li In yang ditarik tangannya oleh Losin, berkali-kali menoleh dan memandang ayahnya dengan muka pucat dan mata penuh air mata. Tiba-tiba ia membetut tangannya hendak berlari kembali kepada ayahnya, akan tetapi Losin memegang lengannya rat-rat dan pemuda ini menghibur. Jangan kau ganggu dia, Imoy. Ayahmu sedang marah sekali dan kemarahan telah menggelapkan pikirannya. Biarkanlah dulu, kelak kalau ia telah sadar dan dapat melihat duduknya persoalan, tentu tidak akan menyesal dan akan mencarimu, karena sedihnya melihat betapa ayahnya tadi memaki-makinya, memandangnya dengan penuh kebencian, bahkan lalu mengusirnya, Li In berseru perlahan dengan hati hancur dan roboh pingsan. Losin cepat memeluk dan memondong tubuhnya. Pada saat itu, Tek Liyong Ma berlari mendatangi dan Losin sambil memondong tubuh Li In lalu melompat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu secepatnya meninggalkan tempat itu. Dengan hati marah sekali dan sakit hatinya kepada Losin makin besar, N.I.O.T. yang pek menolong Tikong, kemudian ia mempergunakan kepandainya untuk mengobati luka di dada Tikong. Oleh karena luka ini terjadi karena pukulan Ginsan Chiang yang dilakukan oleh Li In, maka tentu saja N.I.O.T. yang pek tahu care pengobatannya. Telah dua kali dengan sekarang ini L.I.O.T. yang pek terkena pukulan Ginsan Chiang dari Li In, akan tetapi kali ini amat hebat hingga biarpun telah diobati oleh N.I.O.T. yang pek, pemuda ini tetap saja harus digendong ketika N.I.O.T. yang pek membawanya pulang. N.I.O.T. yang pek membawa perwira muda itu kembali ke bongkisan dan ia disambut oleh istrinya dengan khawatir. Ketika dengan marah sekali N.I.O.T. yang pek menceritakan kepada istrinya betapa ia telah mendapatkan Li In dan Lo Sin yang telah melukai Lui Tikong dan menceritakan pula betapa telah mengusir Li In karena gadis itu dengan care, tidak tahu malu telah mengaku akan cintanya kepada si Walet Hitam. Gia Kli menangis terseduh-seduh. Mengapa kau sekejam itu tegurnya kepada suaminya? Kau mengusir anak kita, kemana aku harus mencarinya ia menangis dengan sedih sekali? Biarlah dia lebih cinta kepada bangsa terendah itu daripada kepada kita. Dia pergi melarikan diri dengan Lo Sin, pemuda liar itu. Kalau aku bertemu lagi dengan mereka, akan kubunuh kedua-duanya. Jahanam benar N.I.O.T. yang pek murka sekali dan kedua matanya menjadi merah. Choa Gio Li memandang kepada suaminya dan ketika melihat betapa dari kedua mati suaminya itu turun menitik dua butir air mati dan melihat betapa dibalik kemarahan itu terbayang kedukaan yang maha hebat dan yang membuat mukanya menjadi nampak tua, tiba-tiba ia memeluk suaminya dan menjatuhkan mukanya di dada suami itu sambil menangis terseduh-seduh. N.I.O.T. yang pek mendekat kepala istrinya dan ia pun menangis dan menyembunyikan mukanya di rambut istrinya. Nasib kita yang buruk, Gio Li, bisiknya. Gio Li tidak menjawab, hanya menangis risak-isak. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya ini, terdapat rasa girang dan puas yang aneh sekali, yang merupakan nyala lampu yang menerangi keadaan yang gelap. Perasaan ini timbul ketika ia mendengar bahwa anaknya mencinta Losin, dan bahwa anaknya pergi bersama pemuda putra Lian Hwa itu. N.I.O.T. yang pek merawat luka tikong dengan telatan. Ia merasa kasihan sekali melihat Louis tikong yang bernasib malang. Ia menganggap pemuda ini telah disakitkan hatinya oleh Li Ing, akan tetapi tak sepatah pun kata penyesalan pernah diucapkan oleh pemuda itu kepadanya. Tikong hanya berkali-kali menghela nafas dan kelihatan sedih. Bahkan Gio Li juga tertipu oleh sikap tikong ini dan nyonya ini pun timbul perasaan iba di dalam hatinya kepada pemuda ini. Setelah sembuh dari lukanya, N.I.O.T. yang pek lalu memberi pelajaran silat kepada pemuda itu. Ia menganggap bahwa tikong patut dikasihani dan oleh karena ilmu kepandayan pemuda itu masih belum sempurna hingga berkali-kali ia mengalami kekalahan dan penghinaan, maka N.I.O.T. yang pek lalu menurunkan ilmu kepandayan pedang dan juga Gim San Chiang kepada pemuda ini. Tikong merasa girang sekali dan ia melatih diri dengan giat. Oleh karena ia memang telah mempunyai dasar kepandayan yang cukup, maka ia dapat menerima pelajaran itu dengan mudah dan cepat. Sebulan kemudian, Louis Tikong berpamit karena ia hendak kembali dan mengurus tugasnya sebagai perwira penjaga dan ia menyatakan bahwa ia akan keluar dari pekerjaan itu untuk pergi mencari losin dan membalas dendamnya. Baik, kau pergilah, tikong kata N.I.O.T. yang pek. Dan mungkin sekali kau masih belum dapat melawan losin yang berkepandayan tinggi, akan tetapi jangan khawatir, orang yang benar tentu akan menang, N.I.O.T. yang pek, yang merasa kasihan dan terharu melihat keadaan pemuda ini, bahkan lalu memberikan pedangnya Cheng Lun Kiam yang tak pernah terpisah dari tubuhnya itu kepada tikong. Tentu saja Louis Tikong merasa girang sekali dan ia pergi turun gunung dan setelah menyerahkan kembali tugasnya sebagai perwira kepada perwira lain, pemuda ini lalu pergi mulai dengan perantauannya untuk membalas dendam kepada losin. Padahal sebenarnya ia merasa jerih sekali kepada si walet hitam dan ia bukan hendak membalas dendam dengan tangan sendiri, akan tetapi mau mencari kawan-kawan untuk bersekutu dan kemudian baru bersama-sama mencari dan mengeroyok losin si walet hitam yang gagah. Pada suatu hari, tikong tiba di dalam sebuah dusun yang ramai. Pemuda ini kini telah bebas dari tugas sebagai perwira, telah memiliki kepandayan tinggi karena pelajaran yang diterima dari N.I.O.T. yang pek, bahkan kini memiliki pedang cenglun kiam yang ampuh, maka timbulah kembali nasu jahatnya. Ia merasai bahwa ia kini menjadi seorang gagah yang tidak takut kepada siapapun juga. Dan ia merupakan seekor burung alap-alap yang garang dan buas. Ketika ia sedang lewat di depan sebuah rumah seorang hartawan itu, tiba-tiba ia melihat seorang gadis menjenguk dari jendela loteng rumah itu. Hatinya berdebar karena wajah gadis itu amat cantiknya. Gadis itu ketika melihat bahwa di bawah ada seorang pemuda tampan dan gagah sedang memandangnya, ia lalu cepat menarik kepalanya dari tira jendela dengan wajah berubah merah. Pemandangan ini sudah cukup untuk menggelorakan darah di dalam tubuh Lui Tikong dan menimbulkan pikiran jahat dalam kepalanya. Ia tidak jadi melanjutkan perjalanannya, bahkan lalu mencari rumah penginapan di dusun itu. Dan pada malam harinya, ketika suasana menjadi sunyi, ia lalu mempergunakan kepandainya melompat ke atas genteng dan menuju ke rumah hartawan di mana terdapat gadisnya yang cantik itu. Ia sama sekali tak pernah menduga bahwa di dalam ruang gedung itu pada malam hari itu sedang menerima tiga orang tamu yang lihai yakni tiga orang tosu dari Kunlunsan. Seorang di antara tosu ini adalah kakak daripada tuan rumah. Maka, bukan main terkejutnya ketika baru saja ia mencari-cari di atas genteng, tiba-tiba dari bawah berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tahu-tahu seorang tosu berdiri di depannya sambil membentak. Penjahat dari mana berani datang main gila dalam gugupnya, Tikong lalu mencabut Cheng Lun Kiam dan menyerang tosu itu. Karena keadaan pada malam hari itu gelap sekali, maka ia tidak dapat melihat muka orang dengan jelas, demikian pun tosu itu tidak tahu sedang menghadapi siapa. Melihat berkelebatnya pedang yang bersinar hijau itu. Tosu ini menjadi terkejut dan cepat-cepat mencabut pedangnya dan menangkis. Akan tetapi begitu pedangnya bertemu dengan Cheng Lun Kiam, pedang itu menjadi patah. Tikong memang berhati kejam sekali. Melihat hasil ketajaman pedangnya ini, ia lalu menusuk dengan serangan maut ke arah dada lawannya. Tosu itu terkejut dan mengelak sambil mengangkat kaki menendang. Tikong amat gesit dan dengan mudahnya ia dapat pula mengelak, lalu tiba-tiba ia berseru keras sambil mengayun tangan kirinya ke arah dada musuh. Inilah pukulan Gin San Chiang yang baru saja dipelajarinya. Namun, pukulan ini cukup lihai karena tubuh tosu dari Kun Lun San itu terhuyung, setelah ia mengeluarkan seruan kaget. Dan pada saat tubuhnya terhuyung ke belakang, Tikong melangkah maju dan pedang Cheng Lun Kiam lalu menusuk tepat ke dada tosu itu hingga tembus. Si tosu berteriak mengerikan dan mencoba untuk mencengkeram tangan tikong yang memegang pedang. Tikong terkejut sekali karena ia tidak menyangka bahwa dalam keadaan dada tertembus pedang, tosu itu masih sempat menggunakan ilmu Hou Jiao Kang, cengkeraman kuku harimau. Terpaksa pemuda ini melepaskan pegangannya pada gagang pedang, untuk menghindarkan cengkeraman hebat itu dan tubuh tosu itu lalu jatuh menggelindin ke bawah genteng dengan pedang masih tertancap di dadanya. Louis Tikong merasa menyesal sekali mengapa ia melepaskan pedangnya dan ia lalu cepat melompat turun untuk mengambil pedang itu dari tubuh tosu yang telah tewas itu. Akan tetapi, pada saat itu, dari dalam rumah berkelebat keluar dua orang tosu lain dengan pedang di tangan. Tikong terkejut sekali karena melihat betapa gerakan dua orang tosu ini bahkan lebih hebat dan cepat daripada gerakan tosu yang ia bunuh tadi, maka tanpa dipikir panjang lagi ia melarikan diri. Ia mendengar seruan-seruan kaget dan menduga bahwa kedua orang tosu itu tentu mendapatkan kawan mereka yang mati, maka ia lalu melarikan diri lebih cepat lagi menuju ke rumah penginapannya, mengambil barang-barangnya dan malam itu juga ia pergi melarikan diri keluar dari dusun itu. Hatinya menyesal sekali karena baru beberapa hari saja pedang Cheng Lun Kiam pemberian N.I.O.T. yang pek itu telah ia bikin hilang. Sementara itu, kedua orang tosu setelah mencari-cari tikong dengan sia-sia, lalu memeriksa keadaan saudara mereka yang tewas. Ketika melihat luka di dada bekas pukulan ginsan ciang, dan terutama melihat pedang Cheng Lun Kiam, tosu-tosu terkejut sekali. Hei! Bukankah ini perbuatan N.I.O.T. yang pek segaru da kuku emas teriak cubin tosu, kakak cuan rumah? Kawannya, Cugi tosu. Mengangguk-angguk sambil mengerutkan kening. Tak salah lagi, katanya, pukulan ginsan ciang dan pedang Cheng Lun Kiam ini adalah bukti-bukti nyata. Hanya aku merasa heran sekali mengapa N.I.O.T. yang pek memusuhi kita orang-orang kunlun. Hal ini harus kita laporkan segera kepada suco dan pada keesokan harinya, Kedua tosu dari kunlun pai ini setelah mengurus jenazah kawannya, segera membawa pedang Cheng Lun Kiam kembali ke kunlun san dan berita itu disambut oleh seluruh pendeta kunlun dengan marah. Mereka mengambil keputusan untuk membalas dendam ini kepada N.I.O.T. yang pek. Sementara itu, dengan menyesal sekali Lui Tikong melanjutkan perjalanannya. Ia mengunjungi sahabat-sahabatnya yang banyak terdapat di tiap kota besar dan ia bertanya-tanya dan mencari-cari Hekli Sutai. Memang Tikong mempunyai maksud hendak bersekutu dengan Tukou yang lihai itu. Akhirnya, ia dapat mencari Tukou itu dan bertemu dengan Hekli Sutai dan Bimoli yang menjadi girang sekali karena setan cantik ini memang merasa suka kepada Tikong, yang muda dan tampan. Lui Tikong merasa berbesar hati oleh karena melihat bahwa Bong Chu Sian Jin, pertapa buntung itu pun berada bersama Hekli Sutai. Ia telah mendengar tentang kelihayan kakek buntung ini dan dari Kong Sin Ek dulu seringkali ia mendengar tentang permusuhan yang ada antara kakek buntung ini dengan Anglian Lih Yap dan kawan-kawannya. Kalau ia mendekati kakek ini, berarti ia mendapat seorang pembela yang tangguh, bahkan seorang yang menjadi musuh Anglian Lih Yap, hingga dengan sendirinya Lo Sin juga menjadi musuh mereka. Ia kini tak perlu merasa takut lagi, bahkan ia pergunakan kepandainya untuk menarik dan mengambil hati Bong Chu Sian Jin. Dan betul saja, baru saja beberapa hari berkumpul, Bong Chu Sian Jin, seperti juga Kong Sin Ek, M.I.O.T. Yangpek, dan yang lain-lain, telah terpikat oleh sikap Tikong yang pandai membawa diri dan mengambil hati hingga Bong Chu Sian Jin merasa senang sekali dan bahkan melatih pemuda ini dengan berbagai ilmu silat. Tentu saja Tikong merasa girang dan ilmu kepandainya makin maju. Dan dengan berterang ia lalu menjadi kekasih di Moli, hingga hubungan mereka makin neret saja. Hekli Sutai yang tidak perdulikan sama sekali tentang hal ini, juga menaruh kepercayaan kepada Tikong dan menganggap pemuda ini sebagai orang sendiri. Bong Chu Sian Jin dan Hekli Sutai memergunakan sebuah kuil kosong dan kuno sebagai tempat tinggal sementara. Dengan pandai, Tikong lalu menuturkan perihal permusuhannya dengan Lo Sin, berpura-pura tidak tahu akan permusuhan yang ada antara mereka dengan keluarga Lo. Tentu saja ketiga kawannya makin suka dan percaya kepadanya, dan mereka lalu bermufakat untuk mencari dan membalas dendam kepada si Walet Hitam. Pada suatu hari mereka berempat bertemu dengan Kim Gan Eng Chow Abwee Hwa, gadis perantau yang perkasa itu. Kim Gan Eng sedang berjalan seorang diri karena ia hendak mencari Li Ing, kawan barunya yang menarik hatinya itu. Ia lalu mendengar bahwa Li Ing tinggal di Bong Kisan dengan ayahnya, M.I.O.T. Yang Pek, yang tersohor, maka ia lalu mengambil keputusan untuk berangkat ke Bong Kisan mencari Li Ing dan sekalian bertemu dengan si Garuda Kuku Emas yang telah lama ia kagumi namanya. Akan tetapi, ketika lewat di dalam hutan, tak tersangka-sangka ia berhadapan dengan Tikong, Hekli Sutai, Bimoli, dan seorang pendekta buntung. Tentu saja Kim Gan Eng terkejut sekali oleh karena ia maklum bahwa mereka ini adalah orang-orang jahat musul Li Ing yang lihai sekali. Maka ia lalu bermaksud hendak melarikan diri, akan tetapi, Hekli Sutai melompat dan menjegatnya, sambil tersenyum iblis dan berkata, Kim Gan Eng, gurumu dulu menghinaku dan sekarang kau lah yang harus menebus penghinaan itu dalam keadaan terjepit. Bui E.H.W.A. timbul ketabahannya dan ia berlaku nekat, lalu mengeluarkan pedannya dan membentak. Cukau cahat. Kau takut menghadapi suhuku, dan hendak mendesak aku. Boleh, boleh. Apakah kau kira aku takut kepadamu lalu ia menubruk dan menyerang dengan hebat? Ilmu kepandayan Bui E.H.W.A. sudah maju pesat sekali setelah perjumpaannya dengan gurunya akhir-akhir ini karena Petsiu Kowai Hiapo E.I.Gan telah melatihnya lagi dengan ilmu-ilmu silat yang tinggi, maka serangannya juga luar biasa berbahayanya. Hekli Sutai terkejut dan cepat mengeluarkan ilmu sepasang pedannya yang lihai dan membalas serangan Bui E.H.W.A. dengan tak kalah serunya. Mereka lalu bertempur ramai dan biarpun Bui E.H.W.A. masih kalah setingkat ilmu kepandayanya apabila dibandingkan dengan Hekli Sutai, namun kegesitan dan kenekadannya membuat Hekli Sutai sukar sekali untuk dapat mengalahkannya. Melihat hal ini, Lui Tikong yang tertarik oleh kecantikan Bui E.H.W.A. menjadi tidak sabar dan ia lalu melompat maju hendak mengeroyok, akan tetapi Bong Chu Sian Jin lalu menegurnya. Jangan main keroyokan, memalukan aku saja. Kemudian, kakek Buntung ini berseru kepada Hekli Sutai. Ceng H.W.A., kau mundurlah dan biarkan aku menangkap gadis ini. Mendengar seruan ini, Hekli Sutai lalu melompat mundur dan tiba-tiba Bui E.H.W.A. melihat berkelebatnya bayangan yang luar biasa gesitnya dan tahu-tahu kakek Buntung itu telah berdiri di depannya dengan senyum lebar. Ia maklum bahwa kakek ini adalah Bong Chu Sian Jin yang ternama sekali karena lihai dan jahatnya maka tanpa banyak cakap lagi ia lalu menyerang dengan pedangnya. Betapapun lihainya, masa ia akan kalah oleh kakek yang sudah tidak bertangan ini, pikirnya. Akan tetapi, tiba-tiba ia terkejut sekali oleh karena kaki kiri Bong Chu Sian Jin melayang ke atas dan menendang pergelangan tangannya yang memegang pedang. Hampir saja pergelangan tangannya kena tendangan, sedangkan angin tendangan itu saja sudah menggetarkan tangannya. Ia berlaku hati-hati dan menyerang lagi dengan mengeluarkan ilmu pedangnya yang lihai. Akan tetapi, tanpa pindah dari tempatnya sambil masih tetap tersenyum, lagi-lagi Bong Chu Sian Jin menggerakkan kakinya menendang ke arah pergelangan gadis itu. Dengan perlawanan begini saja, WEHWA sudah tak berdaya oleh karena setiap serangannya selalu dipecahkan oleh tendangan kaki yang benar-benar hebat itu. Selagi ia merasa sibuk, tiba-tiba tubuh. Bong Chu Sian Jin bergerak maju cepat sekali dan kakinya digerakkan berganti-ganti mengirim tendangan-tendangan kilat. Tentu saja WEHWA menjadi sibuk sekali, ia mencoba untuk memutar pedangnya membabat kaki yang mengancamnya itu. Akan tetapi ketika pedangnya terbentur oleh kaki itu, pedangnya melayang karena terlepas dari pegangannya. Dan sebelum ia dapat mengelak, ujung kaki kiri Bong Chu Sian Jin telah melayang ke atas dan tahu-tahu ujung kaki itu telah dapat menotok jalan darahnya hingga ia roboh tak dapat bergerak lagi. Bimoli segera melangkah maju dengan pedang di tangan. Ia bermaksud membunuh Kim Gan Eng, akan tetapi tiba-tiba Heui Sutai menjagahnya. Bini yang jangan kebunuh dia. Pat Chiu Kowai Hiap tidak pernah mengganggu kita, hanya menghinaku sedikit. Kita pun harus membalas hinaan itu dan untuk sementara waktu menahan Kim Gan Eng sampai Oe I Gan datang menolong muridnya ini biarpun hatinya merasa gemas. Karena cemburu melihat betapa tikong selalu menunjukkan pandang matanya dengan penuh gairah kepada gadis itu. Namun Bimoli tidak berani membantah perintah gurunya, maka ia mengeluarkan sabuk sutranya dan mengikat kedua tangan Kim Gan Eng dengan sabuk itu. Pada saat itu, dari jauh berlari-lari datang dua bayangan yang cepat sekali larinya seakan-akan terbang. Setelah dua orang itu datang dekat, mereka terkejut juga karena yang datang adalah dua orang saudara kembar si Song, yakni Kong Liang dan Mei Ling. Bagaimana kedua saudara kembar bisa kebetulan datang di tempat itu? Ternyata bahwa setelah mereka berdua bersama suami istri Chin Hon dan Lian Hwa Turun dari Ho Amosan karena gagal menjumpai dan mencari Bong Chu Sian Jin, Lian Hwa Dengan Sedih Menuturkan Tentang Surat N.I.O. Tiam Pek. Mendengar hal ini, kedua saudara kembar itu terkejut sekali. Jangan khawatir suci, kami berdua akan pergi menemui N.I.O. Tuako dan mendamaikan urusan ini, kata Kong Liang. Benar, Cici, ini adalah kewajiban kami berdua. Kesalahpahaman ini harus dibereskan dan diterangkan, kata Mei Ling. Maka berangkatlah kedua saudara kembar ini dengan tergesa-gesa karena mereka merasa gelisah sekali menghadapi urusan yang ruat itu. Dan ketika mereka tiba di hutan, mereka melihat betapa Bong Chu Sian Jin, He Li Sutai, Bi Moli dan seorang pemuda tampan sedang menawan seorang gadis cantik dan gagah. Tentu saja melihat musuh besarnya ini, Kong Liang dan Mei Ling menjadi marah sekali. Bagus sekali, Bong Chu. Kami mencarimu di Hoa Mosan, akan tetapi kau tidak berada di sana. Tidak taunya kau berada di sini melakukan perbuatan sewenang-wenang. Melihat Kong Liang, Bong Chu Sian Jin tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Kong Liang, kau masih belum mampus. Majulah, anak muda agar kau dapat berkenalan untuk kedua kalinya dengan sepasang sepatuku. Kong Liang menjadi marah sekali, akan tetapi Mei Ling yang merasa sakit hati karena kakaknya pernah terluka oleh pendeta buntung ini, mendahuluinya dan menyerang dengan pedangnya sambil berseru. Pendeta rendah budi. Lihat pedang Bong Chu Sian Jin maklum akan kelihayan Mei Ling, maka ia cepat mengelak dan balas menyerang dengan tendangan kakinya yang lihai. Sementara itu, ketika melihat Kim Gan Eng rebah di atas tanah dengan tangan dan kaki diikat, dan melihat betapa gadis yang cantik jelita itu memandangnya dengan matem memohon pertolongan, tergeraklah hati Kong Liang. Secepat kilat ia lalu mencabut pedangnya dan menyerang Bimoli yang sedang mengikat kaki Bui E.H.W.A. Bimoli terkejut sekali dan melompat jauh karena ia telah mengenal lihainya pemuda ini yang pernah mengalahkan gurunya. Dan ketika He Li Sutai melangkah maju hendak menyerang, Kong Liang telah menggerakkan pedangnya dan sekali babat saja putuslah ikatan tangan dan kaki Bui E.H.W.A. Melihat bahwa gadis ternyata lemas tak dapat bergerak, Kong Liang maklum bahwa gadis ini tentu terkena totokan, maka ia lalu mencabut keluar saput tangannya dan dengan menggunakan kain ini ia mengebut ke arah pundak Bui E.H.W.A. Seharusnya untuk membebaskan totokan, orang harus mempergunakan ujung jari tangannya, akan tetapi agaknya Kong Liang merasa malu-malu dan sungkan untuk menyentuh pundak Kim Gan Eng dengan jari tangannya, maka sebagai pengganti jari tangan, ia mempergunakan ujung sapu tangannya yang digerakkan dengan wakang. Perbuatan ini amat mengagumkan hati Bui E.H.W.A. Oleh karena tidak saja memperlihatkan kelihayan Kong Liang, akan tetapi juga menunjukkan bahwa pemuda yang tampan dan gagah itu ternyata berwatak sopan. Kong Liang menolong Bui E.H.W.A. bukan hanya karena ia merasa kasihan, akan tetapi juga karena terdorong oleh kecerdikannya. Ia telah maklum akan kelihayan Bong Chusian Jin dan Hekli Sutai, maka dengan menolong gadis yang kelihatan gagah itu, berarti di pihaknya akan bertambah seorang pembantu lagi. Memang benar dan tepat dugaannya, karena begitu terbebas dari totokan, Bui E.H.W.A. memandangnya dengan penuh pernyataan terima kasih, kemudian, tanpa berkata apa-apa, Bui E.H.W.A. lalu memungut pedangnya yang tadi terlempar ke atas tanah, lalu membantu Mei Ling mengeroyok Bong Chusian Jin. Sementara itu, Hekli Sutai, Bimoli dan Tikong lalu maju mengeroyok Kong Liang. Pertempuran hebat terjadi dan kedua pihak berkelahi mati-matian. Bong Chusian Jin yang berlengan buntung, biarpun dikeroyok oleh Mei Ling dan Bui E.H.W.A., namun ia dapat bergerak cepat, bahkan kakinya yang lihai itu dapat mendesak kedua orang gadis itu. Sebaliknya, Kong Liang juga merasa sibuk menghadapi keroyokan ketiga lawannya, terutama Tikong dan Hekli Sutai. Tikong telah mendapat kemajuan hebat dalam ilmu silatnya, berkat latihan-latihan yang diterimanya dari N.I.O. Tiangpek, dan baru-baru ini dari Bong Chusian Jin, dan desakan-desakannya membuat Kong Liang terheran-heran, karena ia mengenal ilmu pedang N.I.O. Tiangpek. Ia menduga-duga siapa adanya pemuda tampan ini, akan tetapi ketiga orang lawannya tak memberi kesempatan padanya untuk banyak bertanya atau menaruh perhatian kepada Tikong seorang saja. Terpaksa ia mempergunakan ginkang yang hebat untuk menghadapi ketiga orang lawan yang amat tangguh ini. Lebih dari seratus jurus mereka bertempur seru dan di dalam hutan yang sunyi itu hanya terdengar suara senjata mereka berdua pihak. Tiba-tiba terdengar Bong Chusian Jin tertawa berkakakan dan ketika Kong Liang melihat, ia menjadi terkejut sekali karena untuk kedua kalinya, Bu E.H.W.A. telah roboh terkena tiam huat, ilmu toto kan, ujung kaki Bong Chusian Jin yang benar-benar lihai. Melihat betapa Bu E.H.W.A. telah dirobohkan, Mei Ling menjadi marah sekali, dengan gerak tipu naga sakti mengebut ekor yang menusuk dengan pedangnya ke arah tenggorokan Bong Chusian Jin. Kakek buntung yang lihai ini, tiba-tiba berjongkok hingga tusukan pedang gadis lewat di atas kepalanya dan dari bawah Bong Chusian Jin lalu menyerampang kedua kaki Mei Ling dengan kaki kirinya. Sabetan kaki ini cepat dan kuat sekali hingga Mei Ling menjadi terkejut. Gadis ini lalu mempergunakan ginkangnya dan ketika ia mengejut tubuhnya melayang ke atas hingga ia berhasil menghindarkan diri dari serampangan kaki lawan. Akan tetapi, tak tersangka sama sekali, tubuh Bong Chusian Jin yang tadi masih berjongkok, tahu-tahu telah melompat ke atas pula dan kaki kanannya bergerak cepat menendang ke arah lambung Mei Ling. Mei Ling berseru keras dan menggunakan tangan kiri menolak tendangan ini, akan tetapi, kaki kiri kakek buntung itu telah menyusul dan dengan tepat menotok iganya hingga sambil mengeluh Mei Ling lalu roboh tak dapat bergerak lagi. Kembali Bong Chusian Jin tertawa bergelak. Ha, ha, ha. Kita tawan mereka, kita tahan keduanya, biar Ang Lian Li Hiap sendiri datang menolong mereka kata Bong Chusian Jin. Tadinya Kong Liang hendak berlaku nekat dan mengamu karena melihat betapa kedua orang gadis itu telah dirobohkan dan tertawan, akan tetapi ketika mendengar ucapan ini, ia mendapat pikiran lain. Ia maklum bahwa ia tentu takkan dapat menghadapi semua lawan ini seorang diri saja, terutama Bong Chusian Jin yang amat kosen itu, maka ia lalu melompat mundur dan melarikan diri, diikuti oleh suara tertawa dari Bong Chusian Jin yang mengejek. Kedua orang gadis yang tertotok itu lalu diikat kaki tangannya dan dibawa ke kuil, dimasukkan dalam sebuah kamar dan dijaga. Mereka ini tak berdaya sama sekali. Untung bagi mereka bahwa yang menawan mereka bukan Tikong sendiri. Kalau saja mereka itu terjatuh dalam tangan Tikong, maka keadaan mereka berbahaya sekali. Akan tetapi, biarpun Tikong merasa girang dan hatinya tergila-gila melihat kecantikan dua orang tawanan ini, namun di situ ada Hekli Sutai dan Bimo Liang membuat ia tidak berani bermain gila dan tidak berani mengganggu Mei Ling atau B.E.H.W.A. Kong Liang dengan hati bingung sekali masih berada di dalam hutan itu. Ia tidak melarikan diri jauh dan dengan hati marah dan berduka melihat dari tempat persembunyiannya betapa adiknya dan gadis gagah itu diikat kaki tangannya dan dibawa ke dalam sebuah kuil tua. Di dalam hatinya ia sedikit merasa lega oleh karena maklum bahwa keadaan kedua orang gadis itu untuk sementara waktu tidak sangat mengkhawatirkan oleh karena agaknya Bong Chu Sian Jin hendak mempergunakan mereka sebagai orang-orang tawanan atau umpan untuk memancing datangnya Ang Lian Li Hiap dan Hoi E.Tian Kim Hong. Akan tetapi, sampai berapa lamakah keselamatan kedua gadis itu terjamin? Untuk kembali ke Tik Li dan mengabarkan hal ini kepada Ang Lian Li Hiap dan suaminya, terlalu lama. Ia tidak tega untuk meninggalkan adiknya dalam tangan orang-orang jahat itu. Akan tetapi, untuk turun tangan menolong, juga sukar baginya oleh karena hal ini takkan berguna, bahkan besar kemungkinan ia sendiri akan roboh. Kalau ia sendiri sampai roboh di tangan Bong Chu Sian Jin atau terluka dan tertawan, akan lebih buruk lagi keadaan mereka dan akan lebih tipis harapan untuk menolong. Maka ia duduk di dalam hutan itu sambil termenung dan berduka. Ia memutar-mutar otaknya mencari jalan, akan tetapi agaknya tidak ada jalan lain dan kecuali nekat menyerbu seorang diri atau cepat-cepat pergi ke Tik Li mengabarkan dan minta pertolongan kepada Ang Lian Li Hiap dan suaminya. Sementara itu, hari telah menjelang senja dan keadaan telah mulai gelap. Kong Lian telah mengambil keputusan tetap untuk pergi ke Tik Li, ia tidak tega meninggalkan adiknya lama-lama di tangan musuh-musuh itu. Maka ia mengambil jalan kedua, yakni setelah hari menjadi gelap, ia hendak menyerbu dan mencoba menolong mereka. Lebih baik mati bersama adiknya daripada adiknya terganggu oleh mereka dan ia tidak berdaya menolong. Pada saat ia masih duduk dengan dengong, tiba-tiba terdengar suara orang menegur, Sung Tai Hiap, mengapa kau duduk di sini seorang diri? Kong Lian merasa terkejut dan tak terasa pula ia melompat berdiri sambil mencabut pedangnya. Akan tetapi ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya ia mengurungkan maksud hendak mencabut pedang, dan dimasukkan lagi pedang yang sudah tercabut setengahnya itu. Kau di sini tanyanya dan memandang kepada wajah Hiap Bungai dengan tajam. Ternyata bahwa yang berdiri di depannya itu adalah pemuda petani yang dulu dijumpainya di puncak Ho Amosan, yakni pemuda murid Bong Chu Sian Jin yang lihai. Biarpun ia tahu bahwa pemuda ini berhati baik, namun betapapun juga pemuda ini adalah murid Bong Chu Sian Jin, maka Kong Lian bersikap dingin kepadanya. Sung Tai Hiap, ada terjadi apakah? Kau pucat dan kelihatan khawatir sekali. Apakah kau telah berkelahi lagi dengan Su Hu? Tentu saja Kong Lian merasa malu untuk mengakui betapa ia dan adiknya kembali dikalahkan oleh Bong Chu Sian Jin, maka ia lalu menjawab dengan ketus, kau boleh ikut bergirang hati. Gurumu yang gagah dan baik itu telah dapat menawan adikku dan seorang gadis lain, tiba-tiba berubah wajah Bungai yang tampan dan jujur. Adikmu tertawan? Ah, hanya demikian ia berkata dan kemudian ia cepat hendak pergi dari situ, seakan-akan ia tergesa-gesa sekali. Hai, kau hendak ke mana Tegur Kong Lian yang merasa heran juga Mi lihat pemuda ini tiba-tiba muncul di situ. Bungai menahan langkah kakinya. Aku diperintah oleh Miang-Miang untuk menemui Su Hu di kuil dalam hutan ini, kemudian setelah menjurah tanpa berkata apa-apa lagi pemuda itu lalu melompat pergi dengan cepat sekali. Kong Lian menghela nafas panjang. Selaka, pikirnya. Kini pihak mereka kedatangan seorang yang tangguh lagi. Ia telah mengetahui kelihayan pemuda tani ini yang dengan mudah dulu telah mempermainkan Mei Ling. Ia tahu bahwa ilmu kepandayan pemuda ini lebih lihai dari Mei Ling dan bahkan mungkin sekali lebih lihai dari kepandayannya sendiri. Biarpun pemuda itu dulu memperlihatkan sikap baik, namun apabila berhadapan dengan Su Hu nya, terpaksa pemuda itu tentu harus membantu Su Hu nya. Kong Lian merasa makin khawatir dan harapannya untuk dapat menolong adiknya makin menipis. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa ia menjadi takut. Bahkan mengambil keputusan dekat untuk mengadu jiwa. Sementara itu dengan rasa hati tidak keruan, Yap Bun Gai berlari cepat sekali ke kuil di mana Bong Chu dan yang lain-lain berada. Melihat kedatangan muridnya, Bong Chu tertawa lebar dan bertanya, Bun Gai, mengapa kau menyusul kes ini? Apakah kau disuruh oleh Su Chi sambil berlutut di depan Su Hu nya? Bun Gai menjawab, betul, Su Hu. Niang Niang telah memerintahkan kepada Teo Chu untuk menghadap kepada Su Hu yang telah dicari oleh Ang Lian Li Hiap dan Ho Wee Tian Kim Hang naik ke Ho Amosan, kemudian ia menceritakan semua hal yang terjadi di Ho Amosan, akan tetapi ia tidak menceritakan pertempurannya dengan Mei Ling. Ketika mendengar bahwalan BWN Niang Niang telah mengundang Ang Lian Li Hiap untuk datang bersama suaminya ke Ho Amosan tiga bulan lagi, Bong Chu Sian Jin tertawa bergelak-gelak. Bagus, bagus katanya. Su Chi memang cerdik sekali. Dia telah mengundang datang Ang Lian Li Hiap untuk tiga bulan lagi di puncak Ho Amosan dan sementara itu, aku dapat mencari kawan-kawan untuk membantuku nanti. Dan Niang Niang berpesan supaya Su Hu dan saudara-saudara lain jangan turun tangan atau mengganggu pihak musuh sebelum tiba waktu itu, oleh karena Niang Niang khawatir kalau-kalau pihak kita akan dianggap tidak memegang teguh perjanjian, Bun Gai berkata kembali, dan kali ini yang diucapkan adalah kata-kata menurut suara hatinya. Tentu, tentu kata Bong Chu Sian Jin sambil mengangguk-anggukan kepala. Kita juga orang-orang gagah yang dapat menghargai nama sendiri. Bun Gai ketahuilah aku menawan dua orang musuh-musuh kita dan karena hendak menjaga nama baiklah maka sehingga saat ini kedua orang musuh itu tidak kubinasakan, kemudian dengan suara sombong sekali Bong Chu Sian Jin memamerkan kepada muridnya betapa dengan mudah ia menjatuhkan dan menawan Mei Ling dan WEHWA. Bun Gai sengaja memperlihatkan muka tidak mengacuhkan sama sekali. Biarpun di dalam dadanya, jantungnya berdebar ketika mendengar betapa Mei Ling, gadis jelita yang secara aneh sekali telah membuat ia serba salah, makan tak sedap tidur tak nyenyak dan wajah gadis itu semenjak pertempuran dulu itu terbayang-bayang di depan matanya bahkan muncul tiap malam di alam mimpinya. Malam hari itu, Kong Liang datang menyerbu. Ia meloncat ke atas genteng kuil dan tentu saja kedatangannya ini telah diketahui oleh Bong Chu Sian Jin dan kawan-kawannya yang segera melompat ke atas untuk menyambutnya. Tiba-tiba, kuil di sebelah kiri nampak terbakar hingga Bong Chu Sian Jin menjadi terkejut sekali. Ia mengira bahwa Kong Liang datang berkawan maka cepat ia memberi perintah. Hai, kau tikong dan bini yang menjaga di sebelah kiri dan kau ceng hawa, kau menjaga di belakang kuil. Biar aku sendiri menghadapi pemuda ini. Bun Gai, kau menjaga di bawah dan awas jangan sampai ada musluh menyerobot ke dalam dan merampas tawanan kita, semua orang melakukan tugas yang diperintahkan oleh kakek buntung itu. Tak seorang pun menyangka bahwa pembakaran di sebelah kiri kuil tadi dilakukan oleh Bun Gai yang telah dapat tahu lebih dulu akan serbuan Kong Liang membarengi aksi pemuda itu dengan membakar kuil. Kebetulan sekali ia diberi tugas menjaga di bawah, maka ia lalu cepat meruntuhkan pintu kamar tahanan Mei Ling dan WEHWA. Ketika Mei Ling melihat siapa orangnya yang datang dengan pedang di tangan, tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Apalagi ketika tanpa banyak cakap Bun Gai lalu menggunakan pedangnya untuk memutuskan semua tali yang mengikat WEHWA kemudian menepuk pundak mereka membebaskan pengaruh tautokan, gadis ini berbisik. Terima kasih akan tetapi setelah melepaskan mereka, tiba-tiba Bun Gai berseru nyaring sekali. Bangsat perempuan rendah. Kalian hendak lari ke mana dan ia lalu menyerang Mei Ling dengan pedang di tangan kiri, ia melempar dua batang pedang gadis itu yang tadi telah diambilnya dari ruang dalam di mana pedang kedua orang gadis itu disimpan. Tentu saja WEHWA menjadi kaget dan heran dan menyangka bahwa orang yang menolongnya ini tentu seorang gila. Akan tetapi, sambil menangkis serangan Bun Gai dengan pedang di tangan kanan dan mengusap matanya yang tiba-tiba terasa pedas dan mengalirkan air macu karena terharu, Mei Ling lalu berkata, adik WEHWA serang dia biarpun ragu-ragu karena diharuskan menyerang seorang yang telah menolongnya, akan tetapi karena selama dalam tahanan dan bicara serta mengenal Mei Ling sebagai seorang wanita gagah yang lebih tinggi kepandainya dari dia sendiri, juga lebih tua usianya, Maka WEHWA segera mentaati perintah ini dan mengeroyok Bun Gai. Bun Gai melawan mereka dengan pedangnya yang diputar hebat sekali dan tiada hentinya pemuda ini berteriak-teriak, penjahat perempuan. Kali ini kalian pasti mampus di tangannya Bun Gai kemudian, dengan suara perlahan sekali ia berbisik kepada Mei Ling. Lekas melarikan diri ke atas genteng dan pada saat aku mengejar, jangan ragu-ragu kau lukai aku mendengar ini, dengan terharu sekali Mei Ling mengangguk dan karena ia maklum bahwa di situ terdapat Bong Tsu Sian Jin, Heui Sutai dan lain-lain yang amat liai, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu berseru. Adik WEHWA mari kita lari mereka lalu melompat keluar dan terus naik ke atas genteng. Penjahat-penjahat perempuan, hendak lari kemana Bun Gai mengejar dan juga melompat naik ke atas genteng. Akan tetapi, baru saja ia naik, Mei Ling sudah mengirim tusukan ke arah dadanya dan ketika melihat betapa pemuda ini sama sekali tidak menangkis, Mei Ling terkejut sekali dan cepat ngiringkan pedangnya ke atas hingga tidak menusuk ke dada, akan tetapi meleset dan melukai pundak Bun Gai. Darah mengalir dan Bun Gai berteriak keras. Aduh tubuhnya lalu terguling ke bawah. Pada saat itu, Bong Tsu Sian Jin sedang mendesak Kong Liang dengan hebat sekali. Mendengar teriak Bun Gai dan melihat betapa tubuh muridnya itu terguling, kakek buntu ini terkejut dan cepat melompat ke bawah. Melihat betapa muridnya jatuh sambil berdiri dan tidak menderita luka berat, ia marah sekali kepada lawan-lawannya dan berseru. Kalian lari kemana ia hendak melompat mengejar, akan tetapi Bun Gai cepat mencegah. Suhu biarlah mereka itu lari. Tiga bulan lagi kita membuat pembalasan di Hoa Mausan, Bong Tsu Sian Jin teringat dan ia menahan kakinya. Sementara itu Mei Ling cepat berseru kepada Kong Liang. Koko, lekas lari Kong Liang merasa heran dan kirang sekali melihat bahwa adiknya dan Bui E.H.W.A. telah terbebas dari ikatan, maka tanpa membuang waktu lagi ia lalu ikut melarikan diri. Tiba-tiba He Li Sutai, Tik Kong, dan Bimo Liang melihat mereka melarikan diri, lalu mengejar. He Li Sutai mengayunkan tangannya berkali-kali dan senjata rahasia yang berwarna hitam dan halus sekali bentuknya menyambar ke arah tiga orang itu. Awas jarum rahasia seru Kong Liang sambil membalikan tubuh dan memutar-mutarkan pedangnya untuk melindungi kedua orang gadis itu. Beberapa batang jarum yang dilepas oleh He Li Sutai terpukul oleh pedang itu sedangkan Mei Ling dan Bui E.H.W.A. berlari terus, akan tetapi ketika Kong Liang hendak menyusul kedua kawannya, tiba-tiba ia merasa betapapun dak kirinya sakit sekali. Ia tahu bahwa ia telah terkena senjata rahasia lawan, maka ia lalu cepat menyusul adiknya dan berlari cepat. Malam itu gelap sekali hingga memudahkan ketiga orang muda itu untuk melarikan diri dan sebentar saja He Li Sutai dan kawan-kawannya kehilangan bayangan mereka. Dengan gemas sekali He Li Sutai dan kawan-kawannya lalu kembali ke kuil. Ternyata bahwa tadi ketika tidak melihat musuh, He Li Sutai, muridnya dan Tikong, lalu memadamkan api yang membakar kuil dan setelah api padam, mereka melihat bayangan Kong Liang dan dua orang gadis itu melarikan diri. Sedangkan Bong Chu Sian Jin setelah dicegah oleh Bun Gai untuk mengejar, lalu minta keterangan dari anak muda ini bagaimana tawanan mereka bisa lari. Teo Chu melihat bayangan seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang menyerang dan gerakannya demikian cepatnya hingga Teo Chu tidak melihat jelas mukanya. Kemudian orang itu melarikan diri ke dalam kamar tahanan dan Teo Chu melihat bahwa kedua nona yang tertawan itu telah terlepas. Teo Chu menyerang akan tetapi laki-laki tua itu dengan hebat telah menyambut serangan Teo Chu dan ternyata bahwa ilmu kepandainya hebat sekali, membuat Teo Chu tidak berdaya. Kemudian orang itu melarikan diri dan melihat bahwa kedua nona itu juga melarikan diri ke atas genteng, Teo Chu lalu mengejar akan tetapi sial Teo Chu karena mendapat luka dipunda akibat kena pedang salah seorang di antara, penjahat-penjahat perempuan itu di dalam hati Bong Chu merasa heran dan kurang percaya kepada muridnya ini, akan tetapi ia tidak berkata sesuatu pun. Ketika Heoi Sutai mendengar cerita ini, Chu Kou tua ini pun menyatakan keheranannya. Kalau memang musuh yang lihai datang, mengapa dia tidak muncul dan memperlihatkan diri? Siapakah laki-laki lihai itu? Apakah barangkali dia pet Chu Kouai Hiap? Guru Kim Gan Eng itu sambil berkata demikian, Heoi Sutai memandang tajam kepada Bun Gai, dan ia menaruh hati curiga sekali kepada adik seperguruan ini, akan tetapi oleh karena ia takut menuduh di depan Bong Chu Sian Jin, juga oleh karena ia sendiri merasa segan kepada Bun Gai yang diketahui memiliki kepandaian tinggi, maka daripada itu ia juga diam saja. Pembicaraan mereka itu dilakukan di luar kuil dan dengan suara keras. Tiba-tiba dari tempat gelap terdengar suara orang laki-laki tertawa dan disusul dengan ucapan mengejek.